Gambaran Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Sejarah Sumba Timur Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timur dan Kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif yang waktu itu disebut keresidenan Timur Konstelasi pemerintahan yang dianut pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah ialah tetap mengakui kedaulatan suap raja di bawah pimpinan raja-raja yang seluruhnya berjumlah 48 suap raja Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan Korte Verklaring Dengan demikian hubungan antara raja-raja dengan pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan pemerintah kolonial Pemerintahan di keresidenan Timur pada zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang pangreh raja Belanda yang bergelar residen dan dibantu oleh asisten residen Dalam perkembangan selanjutnya keresidenan Timur dibagi dalam afdeling-afdeling Sumbawa, Flores, Sumba, Timur dan masing-masing afdeling dikepalai oleh seorang asisten residen Di bawah afdeling terdapat onder afdeling yang meliputi beberapa suap raja yang dikepalai oleh seorang kontroler dengan dibantu oleh beberapa bestur asisten bangsa Indonesia Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa pemerintahan bala tentara Jepang Masa pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, kurang lebih tiga tahun Kepulauan Indonesia bagian timur dipegang oleh Angkatan Laut Jepang Kaigun yang berpusat di Makassar yang menjalankan roda pemerintahan sipil ialah seorang yang bergelar min saifu bekas afdeling diubah menjadi ken ken dibagi dalam bun ken adalah suap raja Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 Pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan pemerintahan nikah Belanda kembali menguasai bekas keresidenan Timur dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia Pada tahun 1950 terbentuk negara Indonesia Timur, NIT, di mana suap raja-suap raja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi raja-raja Dengan undang-undang NIT nomor 44 tahun 1950 buatan Hindia Belanda Federasi suap raja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing suap raja yang ada di daerah Flores, Sumba, Timur dan Kepulauannya merupakan bagian dari daerah itu namun di pihak lain berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1948 sehingga terjadi dualisme pelaksanaan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah Berdasarkan Undang-Undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh Dewan Pemerintah Harian sedangkan Dewan Raja-Raja dihapus karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu di mana bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950 dibentuk Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi enam daerah termasuk Flores, Sumba, Timur dan Kepulauannya yang dengan Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 1954 lembaran negara tahun 1954 nomor 66 nama Sunda Kecil diganti dengan Nusa Tenggara Guna mencegah kesimpang siuran tafsiran dan pengertian mengenai daerah otonom dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 lembaran negara RI tahun 1958 nomor 115 yang membentuk tiga daerah tingkat satu dalam wilayah Provinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur yang meliputi daerah Flores, Sumba, Timur dan Kepulauannya pada waktu yang sama, dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat dua dalam wilayah daerah-daerah tingkat satu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dibentuklah 12 daerah tingkat dua dalam wilayah daerah tingkat satu Nusa Tenggara Timur termasuk daerah tingkat dua Sumba Timur dengan demikian secara denyure, roda pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu sedangkan secara de facto baru berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 1958 yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores, Sumba, Timur dan Kepulauannya sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur W. J. Lalamentik meresmikan lima kabupaten di Timur termasuk Alor dua kabupaten di Sumba dan lima kabupaten lainnya di Flores mulai saat pembentukan tanggal 20 Desember tahun 1958 bekas kepala daerah dari daerah bentuk lama ditugaskan sebagai pembantu kepala daerah dalam wadah daerah tingkat satu Nusa Tenggara Timur dan segala urusan rumah tangga daerah Swap Raja yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat menjadi urusan tingkat dua yang bersangkutan Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor 18 Des, tanggal 15 Februari tahun 23, tanggal 15 Desember tahun 1960 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1961 anggaran belanja Swap Raja Swap Raja dibuat dan dimasukkan dalam anggaran belanja daerah-daerah tingkat dua yang meliputinya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT nomor 66.1.35, tanggal 5 Juni tahun 1962 dibentuk 64 kecamatan di Provinsi NTT termasuk 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur suatu indikasi ke arah penghapusan Swap Raja secara bertahap Dengan demikian secara de facto, 45 Swap Raja yang ada di Provinsi NTT saat itu sudah dihapus namun secara deyure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 di mana tujuh diantaranya ada di Kabupaten Sumba Timur yakni Swap Raja, Kanatang Kapundung Lewa Kambera, Tabundung, Melolo, Rindi, Mangili, Wajilu dan Swap Raja Masukarera Dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Sumba Timur Nomor 26 DD 1 Persebelas, tanggal 27 Juli tahun 1962 dibentuk 99 Desa Gaya Baru di Kabupaten Sumba Timur dari penyatuan 310 buah kampung yang ada pada waktu itu Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT Nomor 11 Tahun 1970 dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota Wai Ngapu, Perwakilan Kecamatan Pandawai Haharu dan Perwakilan Kecamatan Paberi Wai Ngadungala yang dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Nomenklatur Perwakilan Kecamatan dan dirubah menjadi Kecamatan Pembantu Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT, pada tahun 1981 dibentuk 5 Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 4 Kelurahan di Kopeta Wai Ngapu dan 1 Kelurahan di Kecamatan Lewa dan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan Kelurahan-Kelurahan Persiapan di Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur telah disahkan pembentukan Kelurahan di mana antara lainnya 5 Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sumba Timur yakni Kelurahan Lambanapu, Mauliru, Kawangu, Kaliuda dan Kelurahan Lumbukori. Selanjutnya dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT Nomor 385 Tahun 1998 tentang pengukuhan 316 Desa Kelurahan Persiapan dan X Unit Pemukiman Transmigrasi menjadi Desa Kelurahan Definitif di Provinsi Dati NTT, dibentuk lagi 5 Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 3 Kelurahan di Kecamatan Haharu serta di Kecamatan Tabundung dan Kecamatan Paberiwai masing-masing 1 Kelurahan. Memasuki Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dilakukan lagi penataan kewenangan dan kelembagaan antara lain pembentukan 7 Kecamatan Baru yang merupakan peningkatan status Kecamatan Pembantu dan Pemekaran dari Kecamatan-Kecamatan yang sudah ada. Masing-masing dengan Perdaka Bupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2000 Kecamatan Karerah, Kahaungu Eti, Bulawai Jilu, Nomor 18 Tahun 2000 Kecamatan Pinupahar, Nomor 26 Tahun 2000 Kecamatan Rindi, Nomor 27 Tahun 2000 Kecamatan Matawai Lapawuh dan Nomor 28 Tahun 2000 Kecamatan Gahaori Anguh. Sejalan dengan itu pula dengan keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 131 per 146, 1, 19 per 1 KTB 2001 dikukuhkan 16 desa hasil pemekaran menjadi desa definitif. Kemudian melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di beberapa kelurahan maka melalui Perda Nomor 13 Tahun 2002 sebanyak 5 kelurahan yakni Kelurahan Kaliuda, Bila, Huta, Rambangaru dan Kananggar dirubah statusnya menjadi desa dengan penetapan tersebut maka wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 kecamatan, 123 desa dan 16 kelurahan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pemekaran kecamatan Kelurahan, desa menjadi 22 kecamatan, 16 kelurahan dan 140 desa dengan pimpinan daerah sejak awal terbentuknya Kabupaten Sumba Timur. Arti Lambang Daerah Kabupaten Sumba Timur Lambang Daerah Kabupaten Sumba Timur berbentuk perisai bersisi 5 yang mengandung arti sebagai berikut. Perisai berwarna merah putih melambangkan pandangan hidup dan perilaku yang luhur masyarakat Sumba Timur sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Taming berbentuk bola bumi berwarna biru terletak di tengah perisai, melambangkan ketahanan daerah dan masyarakat Sumba Timur. Tombak yang terletak miring membagi dua perisai adalah kelengkapan Taming, yang melambangkan perjuangan rakyat Sumba Timur dalam mencapai cita-cita. Bintang yang letaknya lebih tinggi dari menara rumah, melambangkan keyakinan dan pengakuan terhadap keagungan Tuhan yang maha asa. Rumah adat yang ditopang tiang penyangga terletak di tengah-tengah perisai, melambangkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kuda jantan dalam posisi lari terletak di tengah-tengah perisai, melambangkan kekuatan dan keperkasaan masyarakat dalam mencapai cita-cita. 13 butir padi, 12 kelopak kapas dan angka 1958 terletak sejajar dengan lingkaran Taming, melambangkan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya daerah. Kata-kata Matawai Amauhu pada jarah hamu yang terletak sejajar dengan lingkaran bawah bagian Taming, melambangkan potensi dan sumber kemakmuran Sumba Timur. Kata-kata Sumba Timur yang terletak pada bagian atas perisai adalah sebutan nama daerah. Penduduk, kondisi demografi, pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang, migrasi masuk maupun perpindahan penduduk keluar daerah, migrasi keluar. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur sebanyak 249.607 jiwa dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 244.820 jiwa. Berdasarkan data jumlah penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Timur meningkat 1-2%. Pariwisata Dalam pelaksanaan urusan pilihan, pariwisata di Kabupaten Sumba Timur memiliki peranan yang cukup penting dan strategis. Hal ini dikarenakan kepariwisataan merupakan suatu kegiatan bersifat multidimensional, bukan hanya bagi Kabupaten Sumba Timur itu sendiri tetapi dapat menunjukkan identitas Kabupaten Sumba Timur ke dunia luar bahwa Sumba Timur merupakan salah satu wilayah yang sangat layak diperhitungkan untuk disinggahi sebagai kota wisata baik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu dalam pengembangan dunia kepariwisataan pemerintah Kabupaten Sumba Timur turut melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bersama-sama sebagai penggerak untuk lebih mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dengan mengedepankan kehidupan masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang secara sosiologis masyarakat Kabupaten Sumba Timur bersifat majemuk dan multikultur dapat memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya yang harmonis. Obyek wisata yang berada di Kabupaten Sumba Timur masih terbatas pada obyek wisata alam dan bahari, di samping itu terdapat obyek wisata budaya berupa perkampungan adat dan sentra tenun ikat Sumba. Sektor ini belum mendapat sentuhan baik terhadap prasarana maupun sarana pendukungnya, padahal di lain pihak Kabupaten Sumba Timur memiliki kekayaan budaya, alam dan bahari yang sangat potensial, hal ini terbukti banyaknya turis mancanegara yang telah mengenal dan bahkan memanfaatkan obyek-obyek wisata tersebut tanpa memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah ini, di samping itu untuk wisata bahari antara lain Sumba Timur telah melakukan event berskala nasional berupa lomba pancing. Kegiatan ini diharapkan akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumba Timur. Adapun obyek-obyek wisata yang berada di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut. 1. Perkampungan sentra tenun ikat Sumba di Prailiu dan Lambanapuh. 2. Kolam Renang Matawai di Kota Wainapuh. 3. Wisata Pantai di Kalala, Walakari, Londalima, Watuparunu, Katundu, Waihungu, Puruk Kambera dan Tarimbang. 4. Perkampungan adat dan sentra tenun ikat di Praiawang, Rindi dan Pau Umalulu. 5. Perkampungan sentra tenun ikat di Kaliuda yang terkenal dengan Kain Kaliuda, Kampung Pau dan Watupuda dengan Kain Pahikumnya. 6. Sentra tenun ikat di Kanatang dan Hambapraing. 7. Wisata Pantai dan Selancar di Tarimbang dan Pindu Hurani, Tabundung dan Pantai Praibakul, katalah Hamulinguh. 8. Wisata Air Terjun terdapat di Kecamatan Tabundung yaitu Laputi di Desa Praingkareha, Waikanabu Desa Waikanabu, Lakulu Desa Pindu Hurani, Kecamatan Kanatang yaitu Air Terjun Gunung Meja di Desa Kuta, Kecamatan Kahangueti Air Terjun Kamanggi di Desa Kamanggi, Kecamatan Paberiwai Air Terjun Biru Manu Desa Kananggar, Kambatama Pambuhang yaitu Air Terjun Waibara Desa Mahubokul, Lakolat Desa Maidang. 9. Kawasan Taman Nasional Wanggameti Laiwanggi yang meliputi Kecamatan Tabundung, Pinupahar dan Matawai Lapauh serta kawasan Taman Nasional Tanadaru, Manupai yang meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah. 10. Perkampungan Adat Terdapat Pada Kecamatan Haharu yaitu Perkampungan Adat Bunga dan Rambangaru, Kecamatan Kanatang yaitu Perkampungan Adat Prainatang, Kecamatan Kambera yaitu Perkampungan Adat Prailiu, Kecamatan Pandawai yaitu Perkampungan Adat Kawangu dan Watumbaka, Kecamatan Umalulu yaitu Perkampungan Adat Tambahak dan Umabara, Kecamatan Rindi yaitu Perkampungan Adat Praiawang, Kecamatan Tabundung yaitu Perkampungan Adat Prai Bakul, Kecamatan Lewa yaitu Perkampungan Adat Prai Kalitu dan Mundut, Kecamatan Pahunga Lodu Perkampungan Adat Kali Udah. 11. Misata Pantai di Pulau Salura dan Pulau Manggudu. 12. Misata Goa Alam di Paumbapa dan Goa Alam Laywang di Desa Praikareha, Kecamatan Tabundung dan Goa Sarang Burung Walet di Umam Manu, Desa Umam Manu, Kecamatan Lewatidas. 13. Situs Budaya yang dilindungi yaitu Situs Lamba Napu dan Rumah Adat Kahawa, Rumah Adat dan Tenun Ikat Palamarung di Kelurahan Lamba Napu, Kecamatan Kambera, Rumah Adat Prainatang di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Situs Okawatu di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Rumah Adat Praing Lunga di Desa Lunga, Kecamatan Haharu, Situs Hamuparengu di Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Rumah Adat dan Kuburan Megalitik di Praiawang Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Kuburan Tempayan di Kelurahan Lungbukore, Kecamatan Umalulu, Rumah Adat dan Tenun Ikat Kaliuda di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu. Dan masih banyak obyek wisata lainnya seperti upacara pemakaman, perkawinan dan sanggar-sanggar seni yang belum dikemas sebagai salah satu daya tarik wisata dan sumber penghasilan baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!